Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso atau yang biasa disebut Jessica Wongso, akan mengajukan peninjauan kembali, PK, kasusnya ke Mahkamah Agung. Pengacara Jessica, Oto Hasibuan, belum dapat memastikan kapan akan mengajukan PK itu. Oto tidak menyebutkan kapan akan mengajukan PK. Dia juga tak mau membeberkan apa saja bukti baru atau nofum yang pihaknya ajukan. Oto menyatakan baru akan membuka nofum tersebut saat mendaftar ke Mahkamah Agung, MA. Mengenai nofum nantia saat pendaftaran, kata dia singkat. Sebelumnya pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin terjadi 6 Januari 2016. Saat itu, Wayan bertemu dengan Jessica Wongso, dan seorang temannya, Hanye Bunjuita, di Cafe Olivier Grand Indonesia, Gi. Jessica datang lebih dahulu ke cafe itu dari dua rekannya itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam Plus buah koktail. Kita akan dapatkan nanti ada alat bukti baru. Di samping sekarang ini sebenarnya kita juga sudah berupaya meyakinkan saksi-saksi yang dulu. Yang kita duga sebenarnya mereka juga adalah tidak berkata yang sebenarnya. Tetapi kami belum bisa pastikan apakah mereka itu bersedia untuk mengungkapkan hal itu di persidangan. Jadi, sama dengan kasus dalam kasusnya Vina, kan beberapa saksi-saksi dulu yang bersaksi di pengadilan bersedia dengan secara voluntar, dengan sukarela, untuk bersaksi bahwa apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya tidak sesuai dengan fakta, tapi karena diarahkan oleh seseorang tertentu. Terima kasih.